Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore dan salam kemanusiaan Halo Sobat PMI, kembali lagi dengan saya Maulidina Sorendra Putri Reporter dari PMI Kota Cilegon melaporkan. Hari ini Sabtu 9 Februari 2019 PMI Kota Cilegon sedang melakukan pendampingan secara langsung pembangunan Musola Al Asri yang dibangun langsung oleh masyarakat secara gotong royong di wilayah Hunian Sementara, Kampung Palimping Desa Tunggal Jaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Yang mana pembangunan ini disupport penuh oleh PT. Chandrasri dan SMI Sekian laporan dari saya Maulidina Sorendra Putri bersama degaan rekan saya Amirullah Khairul Awar Semoga bantuan yang dihantarkan oleh PMI Kota Cilegon dapat bermanfaat bagi masyarakat. Demikian laporan dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Kemenusiaan See you, bye bye Assalamualaikum Wr. Wb Salam Kemenusiaan Hai Salat PMI Saya Pak Amirullah Khairul Anwar berwakil dari PMI Kota Cilegon sebagai Korp Sukarelawan dan kali ini PMI Kota Cilegon berada di Huntara di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandegang, Provinsi Banten dan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Psikosocial Support Program yang diisi kegiatannya itu membuat karya dari baju bekas yang baju tidak layak pakai itu dibuat sulang menjadi keset wah luar biasa dan tentunya anak-anak juga mengikuti kegiatan ini dan ada pun kegiatan lain yaitu membuat akrilik bunga-bungaan ingin tahu kelanjutannya inilah liputan pelayanan psikosocial tidak cuma menyanyi dan bermain aja loh sobat PMI seperti yang melakukan oleh relawan di Huntara Kecamatan Sumur ini nih para warga dan juga anak-anak diajari cara membuat kerajinan dari barang-barang seperti bunga akrilik dan juga keset harapannya ke depan mudah-mudahan dari ibu-ibu bisa untuk melanjutkan kegiatan ini dan menularkan ilmunya untuk ibu-ibu yang lain dan untuk anak-anaknya untuk memotivasi bahwa ada kegiatan yang memanfaat mudah-mudahan yang kita ajarkan bisa berkembang terus dan bisa diajarkan ke teman-temannya yang lain kerajinan ini juga punya nilai jual untuk penunjang perekonomian warga loh Tim Biputan melaporkan Dadah Sebanyak 4.000 voucher untuk penerima manfaat bantuan berbasis tunai atau BBT telah didistribusikan ke wilayah Lombok dan juga Sumbawa Nusa Tenggara Barat Bantuan ini berupa voucher senilai 930.000 rupiah per kepala keluarga yang bisa digunakan untuk membeli peralatan bangunan rumah tangga hingga elektronik Masyarakat bisa menukarkan voucher ke toko yang telah ditunjuk PMP dan masyarakat membeli sesuai dengan kebutuhan mereka Dengan menggunakan voucher bantuan berbasis tunai ini proses distribusi bantuan untuk masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat kemudian berbasis tunai ini kemudian berbasis tunai ini selamat menikmati PMP Kita tengok dulu yuk keseruan sahabat PMR dari Batam. Mereka sedang melaksanakan kegiatan Kemak Karya 2019. Kegiatan Kemak Karya ini merupakan kegiatan ke-6 kalinya di-11 dengan mengusung tema Selawang Bergerak Untuk Kemanusiaan. Berlangsung selama 3 hari 2 malam, Kemak Karya ini diikuti lebih dari 1.200 PMR mulai dari tingkat kematian hingga wira sekota Batam. Kegiatannya pun seru banget loh. Selain lomba-lomba, ada juga pertunjukan pentas seni, vertikal rescue, akun ceria, dan kegiatan kerja bakti gotong royong bersih lingkungan. Tentu saja, hal tersebut bertujuan untuk memupuk solidaritas dan juga semangat para lelawan untuk terus bergerak untuk ke-1.000. Terima kasih telah menonton! Bengkulu Bengkulu, siapa yang tidak kenal dengan provinsi yang satu ini? Mempunyai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi baik sejarah hingga wisata alam yang menyuguhkan keindahan. Hal ini dikarenakan sebelah barat Bengkulu berbatasan langsung dengan samudera India. Sehingga tak heran jika banyak pantai di Bengkulu yang punya ciri khas denguran ombaknya yang sangat kencang. Namun dibalik itu semua, Bengkulu ternyata mempunyai potensi bencana yang cukup besar, yaitu gempa bumi dan tsunami. Sejarah mencatat bahwa Bengkulu pernah mengalami tsunami yang cukup besar pada tahun 1797 dan 1833 yang disebabkan karena gempa dalam laut samudera India. Hingga saat ini, wilayah Bengkulu masih sering merasakan gempa bumi dalam skala kecil yang tidak berpotensi tsunami. Masyarakat Bengkulu harus mulai peduli akan hal tersebut, agar masyarakat tangguh dalam menghadapi segala jenis potensi bencana yang akan terjadi. Palang Merah Indonesia bersama dengan Palang Merah Jepang bekerjasama meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Tentu saja, ini merupakan aksi nyata untuk menemukan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Lalu kegiatannya dari awal kita adalah melakukan pemetaan di awal dengan baseline, dengan VCE-nya, dengan juga risk mapping-nya. Dan beberapa hal yang dilakukan sekarang ini sudah melakukan rencana aksi desa. Jadi rencana aksi desa mereka sekarang sudah melakukan ada mitigasi baik struktural maupun struktural yang dilakukan oleh teman-teman Sibad yang sudah kita latih dari bagaimana dia pertawangan pertama, bagaimana dia mesosialisasikan pemetaan kepada masyarakat yang ada. ới biasa yang ditambah. Kedua, yang kami tahu Indonesia dan JAPAN, kami juga ada yang memakai teman teman-teman diperjalanan, teman-teman teman teman-teman diperjalanan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!